Halo banyak teman-teman, ini sama aku Dikasya Selim Ashley Kali ini aku mau masak make and cheese Bersama Sen Gokwe Belum aku mulai masaknya, aku tuh punya cerita ya Jadi dulu aku tuh pengen banget teflon, panci, dan alat-alat baking Semuanya tuh cantik-cantik, lucu-lucu Dan sekarang kesampaian dong dari Sen Gokwe Ini tuh panci dan teflonnya tuh terbuat dari 5-6 lapis granit loh Keren banget kan? Terus tuh lucu-lucu Nah habis itu juga ada talenannya yang imut banget Dan ada cetakannya juga lengkap Terus warna-warni Sekarang dapur aku jadi lebih seru Pokoknya aku seneng banget Nah aku juga sampaikan buat teman-teman yang hobi masak juga Jangan lupa pakai stand cooker ya biar masaknya makin ceria Oke langsung ke bandar Pertama ada yang pastinya makaroni Terus ada keju Keju pasta Minyak oil Terus ada susu Ada krim masak Terus ada totole Gula Keju mozzarella Terus ada bawang Bombay Nopik Langsung aja kita mulai masaknya Yang pertama kita parasi dulu Minyak Airnya Terus Sampai belebok-belebok Oke Airnya udah belebok-belebok Sekarang kita masukkan makaroninya Sekarang tinggal kita tunggu dia nya mateng Oke Kalau udah mateng Sekarang kita angkat Angkat Kalau angkat makaroni dulu Aku sih tuganya pakai bolong-bolong Supaya airnya masuk bawah Oke kita nyalain dulu Kalau udah kita masukkan minyak olive oil nya Kita tunggu sampai panas Bawang bombay Sekarang kita masukkan bawang bombay nya Sekarang kita masukkan Bawang bombay nya Sopis nya Kita tunggu sampai bawang bombay nya Layu dan wangi Sekarang kita masukkan susunya Sopis nya Oke kita masukkan makaroni nya Sekarang kita tambahkan susu nya Sekarang kita tambahkan susu nya Dan krim nya Nah Nah kalau kita pakai krim nya Itu tuh biar Apa ya Biar Krim nya Nah itu Jadi krim Kalau pakai krim Makanya aku pakai krim Nah sekarang kita masukkan semua keju Kecuali Mozzarella Terus Terus Kecuali 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 Nah sekarang kita masukkan totole nya Tapi buat kalian yang gak punya totole Boleh pakai garam aja ya Kalau kalian juga pakai totole atau garam Dikit aja ya Soalnya kan keju nya udah asin Habis itu sekarang kita masukkan Gulanya Aku pakai supaya menyebabkan rasanya Nih hebatnya stand buffer itu sama yang aku suka juga Tuh Walaupun kita masak yang lengket-lengket gitu Tapi dia tuh gak akan Gak akan nempel Nah sekarang kita tetap mozarela nya Oke sekarang kita biarin dia sampai meleleh baru Oke sekarang kita biarin dia sampai meleleh baru Sampai meleleh Taraaa Makanya kisah aku udah jadi Selamat mencoba setiapnya Sampai ketemu di berlanjut ya Hapungi Sarang